Oki Ini kayaknya pertama kalinya dalam sejarah suca ada peserta yang dibenci banget sama juri-juri nih sama kru juga dibenci tapi dia masuk final saya tau hal itu saya awalnya sedih saya down tapi hati kecilku berkata gila kau jangan bersedih karena ini Oki dari Palau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam perkenalkan nama saya Oki teman-teman menurut saya saya yang paling pantas mendapatkan hadiah dari Indosiar iya kalau bukan saya ya Kang Didi lah iya karena kami yakin kalau uang dikasih Indosiar ke kami kami akan menggunakan sebaik mungkin iya saya anak kos kalau dapat uang 100 juta saya tidak perlu bayar kos saya bikin kos sendiri iya Kang Didi Kuli kalau punya uang 100 juta tidak perlu lagi dia bikin rumah orang dia bisa bikin rumahnya sendiri yang bahaya Ebel kalau Ebel dapat uang 100 juta saya curiga dia bikin aliran sesat ini iya namanya para penyembah kobra kalau ketemu mereka tidak salaman tapi sah 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 begitu lucu kalian anggap lucu kita bikin materi sampai jam 2 Ebel cuma sah kalian ketawa kalau tahu begitu dari show 1 saya mengaku tidak mau menulis materi naik ke panggung mengaku saja perkenalkan nama saya Oki dan saya adalah siluman kucing bela huh materi seperti ini kan yang disuka cing Abdel huh Ceng Abdel Emosi saya Tolong Indosier ini diperhatikan ini Iya kita capek kasihan Tapi memang saya akui teman-teman Saya itu dulu juga Tidak menyangka bisa ada di grand final Bahkan saya rasa saya itu Cuma bisa ada di show pertama sudah keluar Makanya saya bawa baju Cuma 6 lembar Sumpah bawa baju 6 lembar Bayangkan itu saya pake 6 lembar Sampai 2 bulan Baju 6 lembar Celana dalam cuma 3 lembar Berani saya sumpah Iya Jadi kalau saya pake celana dalam itu Saya bolak-balik Kalau gatel Saya balik Gatel lagi Saya balik Ini celana dalam Sudah seperti martabak Iya dan setelah saya disuca teman-teman Setelah saya disuca Saya itu merasa terima kasih sekali Makanya kalau ada orang yang cerita jelek Tentang suca saya emosi Iya Ada yang bilang suca cuman andalkan gimmick Buktinya kita yang lolos sampai grand final ini Orang yang stand up secara normal Tidak ada yang andalkan gimmick Iya Waktu audisi Saya cuma mengandalkan hati kecilku yang suci dan murni ini Kang Didi Kang Didi Kuli tapi stand up tidak bawa cangkul Tidak ada Ebel segila-gilanya Ebel Stand up cuma persona Cobra Tidak pernah bawa Cobra betulan Walaupun saya harap dia bawa Supaya dia rasa dipatok gitu Dibilang kalau suca terlalu banyak komentar juri dengan hostnya Dibilang terlalu banyak daripada penampilan ya Allah Suca ini menciptakan kami bukan cuma menjadi stand up komedian Akan tetapi setelah selesai dari suca Kita bisa terjun di dunia entertain Iya Kalian tidak paham kayaknya entertain Terjun di dunia entertain begitu Jadi kalau kita diundang Bisa mengisi acara Acara korporat Pensi Bisa Kalau kalian mau menonton acara yang tidak ada gimmicknya Nonton Ninja Warrior Itu tidak akan ada komentar juri Tapi masalahnya setelah selesai Ninja Warrior Tidak mungkin kau diundang di pensi Tidak mungkin Adakah Ninja Warrior diundang di pensi Dipanggil sama host Ini dia Osaka Oyama Seorang pelaut dari lautan Nankatsu Osaka Oyama datang Menghadap ke kamera Saya Osaka Oyama Doakan saya ya Dia lompat dari panggung ke ruang guru Dari ruang guru ke ruang kepala sekolah Di ruang kepala sekolah ditempeleng tidak sopan kau Iya Akhirnya dia menghadap ke kamera Apa dia bilang Istriku maafkan aku ya Oh ya Allah gagal Iya begitu Dan juga kenapa saya itu Kenapa saya itu senang sekali dengan Suca Karena Suca itu sudah mengangkat derajatku Cita-citaku yang tampil stand up di TV Dikabulkan sama Suca Iya Sebelumnya saya sempat ikut ke petisi lain di TV sebelah Cuman dapat kartu kesempatan Dapat kartu kesempatan tidak ditelepon teman-teman Padahal saya sudah sombong Ke warung bakso pedis-pedis Saya kipas pakai golden ticket itu Kartu kesempatan Iya bahkan mamaku tahu saya dapat kartu kesempatan Dia pasang TV kabel kasian Pas dia pasang TV kabel Dia sudah sewa satu bulan 275 ribu Tapi saya tidak ditelepon Disitu saya down Saya sedih Tapi hati kecilku berkata Oke kau jangan sedih Karena kau Valentino Rossi Iya